Bendajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Kita coba nomor 1 dulu ya Garis L melalui min 4, min 3 dan 3, 4 Jika garis L juga melalui A, B Maka nilai dari A pangkat 3, min B pangkat 3, min 3 A kuadrat B Plus 3 B kuadrat, min 3 pangkat 3 Ini 3 pangkat 3 ya Oke, di ralat paman Apik ya Oke, gimana caranya? Nah, karena melalui min 4, 3 dan 3, 4 Kita barangkali perlu membuat persamaan garisnya Dan bentuk A pangkat 3, min B pangkat 3 Min 3 A kuadrat B plus 3 B kuadrat ini adalah A min B pangkat 3 ya Oke, jadi itu yang perlu kita cek Jadi, kita akan memerlukan di sini Persamaan garis Yang melalui min 4, 3 Min 4, min 3 Di sini Dan melalui 3, 4 3, 4 Tingginya 3, 4 Misalkan di sini Ini persamaan garisnya apa? Nah, cara mencarinya Kita bisa langsung mencari Gradientnya Perbandingannya ini Naiknya berapa ini? Dan di sini kesampingnya berapa? Ini naiknya akan dari Min 3 sampai 4 Ya, min 3 sampai 4 Berarti depannya ini 7 Terus di sini dari min 4 sampai 3 Ini juga 7 Jadi 7 dibagi 7 Gradientnya adalah 7 dibagi 7 Sama dengan 1 Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan X Karena gradientnya 1 1 X gitu Ditambah Karena melalui 3, 4 3 kok jadi 4? Itu ditambah berapa? Tambah 1 Jadi, semuanya adalah X tambah 1 Artinya, karena dilalui 3, 4 Ini 3, 4 Kalau kita cek gitu ya Y nya ini kan 4 Itu adalah hasilnya dari X nya 3 3 tambah 1 Sama dengan 4 Begitu juga yang di sini Kalau kita cek Ini adalah min 3 Ini tadi ya Min 3, min 4 kan? Min 3, min 4 Hei, kebalik Min 4, min 3 Ya, X, Y ya X, Y Min 4, min 3 Begitu ya Min 4, min 3 Artinya, X, min 4 Min 4 ini Ditambah 1 Jadi, min 3 Betul ya Oke Sehingga, ketika yang ditanya adalah A, min B, pangkat 3 Begitu kan yang ditanya tadi Soalnya Oke, Mama Nabi Buka soalnya lagi ya Bahwa Soal yang di sini A, pangkat 3, min B, pangkat 3 Min 3 A, kuadrat B Plus 3 A, B, kuadrat ini adalah A, min B, pangkat 3 Ya, bisa di cek gitu A, min B, pangkat 3 Jadi, A, min B, pangkat 3 Kemudian dikurangi 3, pangkat 3 Yang 3 kuadrat Dikanti 3, pangkat 3 ya Salah katanya Oke, jadinya berapa? Nah, A, min B Ternyakan X, min Y Nah, X, min Y itu sama dengan apa? Nah, kalau ini kita rubah X, min Y Berarti Y-nya dipindah ke kiri ya Jadi, X, min Y Begitu Satunya dipindah ke kiri Oh, Y-nya dipindah ke kanan Jadi, min Y Satunya dipindah ke kiri Jadi, min 1 Jadi, ini A, min B itu sebenarnya adalah X, min Y Yaitu selalu Min 1 Min 1, pangkat 3 Gitu ya Min 1, pangkat 3 Dikurangi 3, pangkat 3 Berapa ini? Min 1, pangkat 3 adalah min 1 Dikurangi 3, pangkat 3 adalah 27 Jadi, negatif 1 Dikurangi 27 Adalah negatif 28 Belajar matematika Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama AB Oke, jawabannya negatif 8 Nah, bagaimana bahwa A, min B, pangkat 3 itu Ngitungnya A, min B, pangkat 3 Kita perlu hafal juga Nah, itu sama dengan adalah A, min B kuadrat adalah A kuadrat min 2 AB Plus B kuadrat Begitu kan? Dikalikan lagi dengan A, min B Oke, disini kita tahu A-nya dikalikan A kuadrat Jadi A pangkat 3 Kemudian, min B Dikalikan B kuadrat Jadi B pangkat 3 Tapi, min ya Gitu Nah, kemudian yang ada kuadratnya A-nya adalah Ini kan 2A kuadrat B Oke Itu jadi min 2 Terus, A kuadrat min B Jadi, min 1 Jadi, digumpulkan min 3A kuadrat B Begitu ya Kemudian, sisanya Yang ada B kuadrat B kuadrat A Itu positif Kemudian, min 2 AB Dikalikan min B Jadi, positif kan Min 2 AB kuadrat Tambah 1 Jadi, sama dengan positif 3AB kuadrat Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Sedangkan, kalau A plus B Pangkat 3 Bisa dicek Nanti adalah A pangkat 3 Plus B pangkat 3 Gitu ya Plus Nah, 3 A plus B Kali AB Begitu Sehingga, ini jadi plus semua 3A kuadrat B Begitu Ditambah 3AB kuadrat Gitu ya Oke Yang disini plus semua Kalau plus ya Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama AB Bersama AB Botan Bersama AB Bersama AB Bersama AB